Selain menggelar penetapan dan pengesahan RPJMDES tahun 2022 hingga 2028, kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan desa Salam Babaris tersebut juga dirangkai dengan penetapan RKPDES Salam Babaris tahun 2023. Dari hasil RPJMDES yang dituangkan dan disusun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDES tahun 2023, maka program prioritas yang akan dijalankan adalah berkaitan dengan penurunan angka stunting. Diharapkan dengan adanya kegiatan musyawarah desa ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat dengan aparat pemerintahan desa, sehingga bisa saling bahu-membahu menjalankan program pemerintahan desa guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Yaitu kegiatan musyawarah desa yang diadakan di Desa Salam Babaris dari RPJM, lalu dituangkan ke RKPDES yang sesuai dengan penatapan peraturan pemerintah. Salah satunya yaitu kegiatan penurunan untuk stunting. Siapa yang hadir tadi, Bu? Yang hadir tadi ada TA dari Kabupaten, terus dari Camat, Babinsa, Babinkam Titmas. Harapan ke depannya, mudah-mudahan dengan diadakan musyawarah juga penatapan ini, semua masyarakat artinya bisa saling membahu pemerintah desa antara warga untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Kus Henratmo, Kasih Pemerintahan Kecamatan Salam Babaris menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada aparat pemerintahan desa Salam Babaris yang telah menetapkan dan menyepakati RKPDES tahun 2023. Untuk itu dirinya berharap hasil dari RKPDES ini bisa dituangkan kembali dalam APBDES mendatang dan segala bentuk usulan ke pemerintah Kabupaten Tapin bisa terrealisasi guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Salam Babaris. Alhamdulillah untuk RKPDES hari ini bisa disepakati sesuai dengan hasilnya masyarakat tadi dan mudah-mudahan hasilnya RKPDES ini bisa kita tuangkan dalam APBDES untuk tahun anggaran 2023. Sambil itu juga untuk kegiatan yang disusulkan ke pihak pemerintah Kabupaten Tapin, dan mudah-mudahan harapan kita adalah bisa tetap dianai dan bisa dilaksanakan untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat desa Salam Babaris.